Kemahna walungan Cilengsi jeng Cilamaya ngarojong Pemerintah Provinsi Jawa Barat kernyorang nota kasapukan jeng Pemerintah Kabupaten Kota, Kodam, Polda, Kejati, Kementerian LHK, Katut, PUPR. Tebik kakiwari tujuh kasus kakemehanan lingkungan katohian di Bogor jeng Cilamaya. Kekituna Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal ngakonan aksi di tempat kejadian di nawal tahun 2020. Kakemehanana walungan Cilengsi Bogor jeng walungan Cilamaya di Purwakarta, Tepika, Karawang, Ngarojong, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangkan minta yang tarekah pikir ngungkulan etapa soalan. Pejabat Sekda Jawa Barat, Daud Ahmad Nembraken, ketakmunggaran anu bakal di seorang tehnya etanya nyien nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Turkota, Kodam, Polda, Kejati, Kementerian LHK, Katut, PUPR pikir ngungkulan das atau daerah aliran sungai Cilengsi Jeng Cilamaya. Satu tas gitu pihaknya bakal ngadegen satgas pikir ngungkulan etapa das sangkan jadi ramah lingkungan utamana sangkan Cainalu yukana baku mutu anu disyaratkan. PJ Sekda Ngembohan eta aksi ditargetkan memiti di Pajudin awal tahun 2020. Nanti kita akan membuat sepakat buat yang mana kita fokus menangani lokasi yang kedua das tadi khususnya das Cileng-Cilamaya. Nanti setelah ada kesepakatan itu, kita akan membuat sebuah satgas satgas yang dengan tugas-tugas tertentu dan antara lain tugasnya membuat roadmap. Sejoroning itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat Bambang Rianto Ngeceskin pihaknya kengalakonan pemetaan sangkan pergerakan pengawasan Satu Lina Lewih Merenah. Secara empiris lah setidaknya gitu kita ingin lihat pemetaan di lapangan permasalahan sehingga kalau kita nanti bergerak itu lebih jelas arahnya gitu. Jadi kalau kemarin kita berdasarkan info-info dari keupakan yang terkait, kita bergerak kemarin. Dan kita evaluasi bahwa agar pergerakan kita itu untuk pengawasan-pengawasan berikutnya itu lebih tepat, makanya kita sekarang lagi melakukan semacam pemetaan roadback di lapangan empiris lah gitu. Tapi kakiwari Polda Jawa Barat Manggihan genap kasus kekemehananan lingkungan di Bogor turtahiji kasus sejenak di Cilamaya. Budi Hartati, Bandung TV